Baik, disini saya akan memberikan tutorial untuk meng-assembly part-part yang sudah kita buat sebelumnya Disini ada part, maka kita klik yang assembly Jangan lupa untuk mengubah satuan yang ada disini Dan document properties atau draftingnya disini, standarnya itu ISO Jika sudah, kita klik assembly, lalu insert component Kita butuh plat assembly yang sudah kita buat kemarin, ini masih bisa di move atau masih bisa digerakkan Lalu kita klik kiri Ini sudah fix Jika sudah fix, kita butuh komponen lagi yang tinggi Seperti ini Ya, ini masih bisa digerakkan Namun untuk memudahkan, saya akan move komponen Tapi sesuai dengan X, Y, dan Z Oke, saya geser ke sini Jika sudah seperti ini, saya akan klik made Kita klik seleksi terlebih dahulu Klik lingkaran yang ada disini Sorry, klik lingkaran yang ada disini Ya, lalu klik lingkaran yang disini Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini Kita tahu bahwa plat yang tinggi disini masih bisa bergerak seperti ini Maka untuk mempatentkan dengan plat yang pertama Saya akan made yang ada disini Face yang ada disini, lingkaran Lalu akan saya made juga dengan disini Maka platnya sudah fix dan tidak bisa digerakkan Yang mana artinya adalah fully defined Lalu selanjutnya kita akan mirror Mirror plat yang disini Dengan plat assembly yang pertama Caranya Untuk ini, komponen mirrornya Kita klik Yang ada disini hingga biru Lalu klik yang ada disini adalah plat assembly Lalu kita gunakan Mirror plane Dari plat assembly yang pertama Kita gunakan right plane Jika sudah menjadi dua Ini hasilnya sama dengan yang di kiri Yang sudah kita made Kita butuh Komponen yang ketiga Itu poros Lalu saya akan klik made lagi Saya made face yang ada di lingkaran disini Dengan lingkaran disini Make sure ini Tetap ada konsentrik Agar porosnya bisa berputar Kita tahu ini juga belum fix Dan masih bisa seperti ini Maka saya akan Made lagi Kita klik face yang ada di poros Lalu kita klik face yang ada di plat disini Jika sudah maka Maka poros tidak bisa digerakkan Namun bisa berputar Gitu Baik Saya akan insert komponen lagi Yaitu roda gigi Saya akan klik Y Yang ada disini Untuk move Atau rotate Lalu klik kiri lagi Saya akan made Lingkaran yang ada disini Dengan poros Namun ini Bisa berputar Namun Sesuai dengan poros Lalu saya akan made lagi Kita klik garis yang disini Dengan garis yang disini Maka Roda gigi Sudah bisa berputar Pada porosnya Namun tidak bisa Bergerak lagi Ke kiri dan ke kanan Baik Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Ataupun terlalu cepat Terima kasih Terima kasih